DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS telah mengumumkan nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berlagak pada Pilkada Jakarta 2024 yakni nama Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur, serta nama Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Lalu apa yang akan mereka usung dan bagaimana komunikasinya? Apakah ini kemudian menjadi paket final pasangan ini yang akan dibawa PKS berkomunikasi dengan calon rekan koalisinya? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami bakal calon wakil gubernur Jakarta yang juga wakil ketua Dewan Suruh PKS Mohamad Sohibul Iman. Assalamualaikum, selamat malam Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mas Bram. Selamat malam, terima kasih sudah berkenan hadir untuk saya tanya-tanya begitu Pak Iman. Sama-sama. Jadi ada yang menyebut begitu informasi yang kami dapat Pak Iman cukup kaget pengajuan namanya sebagai Bajawaguk, tapi di satu sisi Bapak juga adalah wakil ketua Dewan Suruh. Bukankah kemudian Bapak juga yang ikut memutuskan siapa nama yang akan diusung begitu Pak? Ya, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang terjadi ini buat saya dan saya kira semua orang yang terjun di politik, ini adalah peristiwa biasa. Sesuatu yang berubah dalam politik itu adalah sesuatu yang biasa. Jadi bukan sesuatu yang spesial. Nah karena itu memang saya juga tentu menanggapi ini sebagai sesuatu yang biasa saja. Jadi tidak ada hal yang spesial. Jadi kalau Anda katakan bisa berubah, biasa cepat berubah, ini pasangannya sudah final? Atau masih akan bisa tergantung kondisi nanti? Kalau dari sisi PKS tentu ini adalah final. Yang tentu final di sini dalam politik adalah final dalam pengertian ya relatif. Berikutnya adalah kita memperjuangkannya. Sesuatu yang kita anggap final kemudian kita perjuangkan. Sampai ini menjadi satu kenyataan. Oke, baik. Karena apa? Karena memang PKS sekarang kan posisinya belum 20%. Kita perlu berkomunikasi, perlu menjalin koalisi dengan partai lain. Nah tentu dalam konteks itu pasti ada negosiasi-negosiasi kan. Nah tentu kami akan bekerja sekuat tenaga untuk apa yang dalam putusan kami final ini ya bisa gol. Oke, tapi diperjuangkan ya. Sebelum saya ke sana, Pak Iman. Jadi artinya ketika nama Anda dipasangkan dengan nama Pak Anies Baswedan begitu, satu saya ingin tahu apakah secara personal itu Anda sudah berkomunikasi dan apakah sudah membahas misalkan pasangan ini final dan sampai KPU nanti pendaftaran, apa yang kemudian akan menjadi poin plus dari pasangan ini? Pertama saya jawab bahwa dengan Pak Anies saya tidak berkomunikasi, belum berkomunikasi. Nah kemarin ketika diumumkan, ya tentu saya ingin berkomunikasi, tapi saya mendapatkan informasi, Pak Anies kan pergi ke Spanyol ya. Jadi mungkin nanti kita tunggu dua minggu kemudian kita komunikasi dengan beliau gitu. Nah yang kedua ya tentu saja nanti di dalam perjalanannya ya, kami tentu akan berkomunikasi dengan partai politik yang potensial bisa berkoalisi dengan kita. Nah dalam hal ini kebetulan kemarin Pak Saehu kan sudah berkomunikasi dengan Pak Surya Palo ya. Nah tentu nanti saya juga pasti akan berkomunikasi dengan beliau. Saya tadi sudah menyampaikan ke pihak Nasdem ingin seraturahim dengan Pak Surya Palo. Kapan akan direncanakan bertemu dengan Surya Palo? Nah ini kebetulan Pak Surya Palo kan kemarin berangkat juga ke London gitu. Saya dengar sampai pertengahan Juli gitu. Jadi masih akan ketahan setengah bulan ke depan begitu ya. Pak Iman, tapi kalau kita dengarkan bersama di paket berita tadi juga ada begitu tanggapannya bahwa ketika nama Bapak diajukan bisa saja nanti berubah gitu. Nah itu apakah kalau saya sandingkan dengan Bapak katakan berusaha tadi, itu akan diperusahakan terus? Atau kemudian ada ruang untuk Nasdem di situ bisa berdiskusi? Ya tentu, ada diskusi pasti. Dan itu proses yang biasa dalam politik kan. Kita tidak pernah sekalipun kita mengatakan ini final dari PKS, kita tidak kemudian pasti harus begitu. Karena ada proses gitu. Di mana ruang atau titik tengah bertemunya ketika nanti komunikasi dengan Nasdem gitu Pak? Ya misalnya ya kalau menurut kami, Pak Anies ini kan sejak Pilpres ini kan dicalonkan oleh Nasdem paling awal gitu ya. Sehingga sebetulnya terbentuk asosiasi. Pak Anies ini ya Nasdem gitu. Nah menurut kami itu bisa diposisikan seperti itu. Pak Anies sebagai cagup yang diusung oleh Nasdem dan saya sebagai cagup yang diusung oleh PKS. Tapi kemudian dengan deklarasi ini paling tidak saya mengutip kata Prof Burhanudin Mo tadi begitu, katanya PKS ini stealing the show. Ingin kemudian perhatiannya ke PKS, ya stigma itu PKS ya Anies gitu. Ya Alhamdulillah kalau disampaikan oleh Mas Burhan katanya, PKS ini genius, stealing the show katanya. Saya kira itu hal yang memang hal yang baik ya di dalam politik. Karena kemarin kan wacana cagup-cawagup DKI ini kan ya itu-itu saja kan mungkin ya. Ketika kemudian PKS menyampaikan keputusannya, ini kan ada sesuatu yang lain gitu. Terjadilah dinamika gitu. Nah kalau dengan logika yang Anda sampaikan bahwa ya Mas Anies stigmanya Nasdem, Anda stigma PKS, tapi kan hari ini ya PKS duluan artinya, dua-duanya PKS dong gitu. Oh tidak demikian maknanya, tentu tidak demikian. Kan di dalam pengusungan kan kita bisa menyampaikan satu saja, bisa juga kita menyampaikan. Kenapa kita menyampaikan itu? Karena memang sudah ada komunikasi antara Pak Saihu dengan Bang Surya Paloh. Oke, oke. Atas komunikasi itu kan ada semacam apa namanya, mutual understanding gitu. Nah disitulah kemudian Pak Saihu mengumumkan dua-duanya. Nah itu yang saya penasaran sebetulnya Pak Iman. Kemarin kami juga wawancara Kang Pimpin Sofian gitu mengatakan, tidak akan deklarasi kalau tidak ada lampu hijau dari rekan koalisi. Katanya Jumat habis ke teman Nasdem gitu. Nah lampu hijau Anda katakan mutual understanding itu apa yang bisa kami publik baca? Di mana titik temunya sebetulnya yang sudah dibicarakan? Saya tentu tidak bisa bicara yang akurat ya, karena saya tidak hadir. Tapi saya mendengar dari Pak Saihu bahwa Pak Surya Paloh ketika disebutkan nama saya, beliau tidak keberatan gitu ya. Kebetulan juga kan saya punya sejarah dengan Pak Surya Paloh kan. Ketika saya presiden partai ya sampai ada fenomena pelukan kebangsaan itu kan. Sehingga beliau tidak keberatan. Nah rupanya sinyal itu yang dibaca oleh Pak Saihu. Sehingga beliau merasa ada satu keyakinan gitu. Bahwa Pak Surya Paloh insya Allah akan merestui pasangan ini. Jadi bisa dipastikan artinya Nasdem hanya tinggal deklarasi saja artinya? Bisa seperti itu. Tapi tentu pastinya tentu kita harus tanya ke Pak Surya Paloh. Oke. Baik-baik. Karena saya tidak bisa berbicara atas nama orang lain. Mengatasnamakan orang lain. Tapi paling tidak komunikasinya sudah sampai tingkatnya. Sangat-sangat bagus komunikasi. Saya lihat sangat bagus komunikasinya. Oke. Ini yang juga menarik. Bahwa kemudian banyak yang kemudian mengatakan semangat koalisi perubahan ingin dibawa pada Pilkada Jakarta. Ada Nasdem, ada PKB. Tapi kemudian PKB seperti yang kita dengarkan tadi. Sepertinya kok nadanya tidak positif Nasdem. Kita akan dengarkan terlebih dahulu. Ini statement dari Wasek Jen PKB Saiful Huda. Kita dengarkan bersama. Berikut ini. Jadi menurut saya model memborong begini, memborong figur untuk partai yang tidak memenuhi dan tidak punya golden ticket, menurut saya bahaya itu. Bahaya. Ya bisa bahaya dektol bisa enggak dapat teman mitra koalisi. Mungkin itu persepsi ya Habib ya, persepsi personal saya kira wajar ya. Sasa boleh lah gitu. Tapi ukuran objektifnya enggak tertemua. Kekuran objektifnya kira-kira ya berpotensi menutup pintu partai lain malah gitu. Dalam suasana begitu. Saya belum tahu karena PKB belum pasti mendukung Mas Ani juga kan. Kami sedang menggodok, masih menggodok dua nama. Nah itu dia Pak Iman, statementnya seakan-akan punya golden ticket begitu. Ini kok rasanya tidak selampu hijau Nasdem begitu yang kemudian disampaikan PKS, sampaikan Pak Suriya pula begitu. Ya kita menghormati ya, apalagi PKB kan sesama koalisi perubahan. Saya kira ini masalah komunikasi saja. Kebetulan saya tanya kepada Pak Sehu kemarin itu bahwa memang komunikasi dalam konteks ini itu baru dengan Pak Suriya Palo. Belum sempat dengan Caimin. Kenapa? Karena Caimin sedang naik haji. Di Arab Saudi. Nah insya Allah besok kalau tidak ada aral melintang Pak Sehu menyampaikan bahwa beliau akan ke PKB di hari Jumat. Besok Kamis? Oh hari Jumat, oke. Hari Jumat ya dan beliau juga apa namanya mengajak saya untuk hadir ke sana. Saya kira nanti dengan komunikasi bisa. Kalau sekarang kan ya persepsi gitu. Oh seperti ini berarti wah PKS ini kayak punya golden ticket seperti itu. Saya kira saya hargai lah persepsi dan pendapat itu. Walaupun di awal Anda juga katakan 18 kursi belum bisa menjadi tiket begitu. Oh iya betul. Jadi memang PKS ini 2018, syaratnya kan 22. Ya pasti kami berhajat untuk koalisi dengan partai lain. Oke, kalau begitu ketika dari tadi memang Anda banyak menyerahkan kepada Presiden hari ini Pak Saiku begitu ya. Tapi dari Anda sebagai calon, apa yang kemudian bisa Anda yakinkan pada PKB nantinya jika bertemu bahwa Anies Iman ini memang adalah pasangan yang cocok, paket yang cocok begitu. Jadi kalau dari sisi pemenuhan kursi ya, tentu sebetulnya itu bukan tugas saya ya. Itu adalah tugas struktur dari Pak Saiku. Jadi saya serahkan lah bahasalah negosiasi jumlah kursi ini. Kalau masalah kemudian meyakinkan teman koalisi ya tentu saja ya selain apa namanya mereka juga sudah mengenal saya. Saya sepertinya seperti apa. Tapi juga tentu saya akan mengkomunikasikan ketika saya dipilih atau diusung oleh mereka. Apa yang akan saya kerjakan ya tentu nanti akan saya sampaikan. Supaya mereka punya keyakinan bahwa saya dengan Pak Anies ini adalah pasangan yang cocok, yang bisa membawa Jakarta jauh lebih baik. Oke, tapi kalau kemudian hari ini ya kemudian seperti Mas Buda tadi mengatakan ya kalau poros baru dengan PDP ini cukup menarik. Ericko Sotarduga juga mengatakan demikian. Itu mengkhawatirkan tidak bagi PKS begitu? Jadi buat kami ya tentu saja menghormati lah ya. Setiap partai kan punya kemandirian di dalam sikap gitu ya. Ya tentu kami walaupun menghargai seperti itu kami juga tentu akan merasa terhormat dan baik kalau mereka bisa bergabung dengan kami. Karena itulah kita berkomunikasi gitu. Bahwa komunikasi ini ternyata tidak mampu membujuk PKB ya itulah politik gitu seperti itu. Jadi menurut kami ya nggak ada masalah. Oke, ini kami juga memiliki data Pak Iman kita bisa lihat bersama. Jumlah kursi berdasarkan pilek DPRD Jakarta begitu ya. Kita paling tidak bisa lihat di sini Nasdem ada 11 kursi, PKB 10 kursi, PDP 15. Satu level atau kemudian peringkat kedua setelah PKS. Nah ini banyak yang kemudian mencoba skema-skema begitu ketika misalkan Nasdem nanti dengan PKS, PKB dengan PDP. Oke, untuk seorang, saya ingin tanyakan pendapat pribadi Anda, lebih mending mana ketika dua poros bahwa koalisi perubahan dengan PDP atau kemudian ya PKB bisa dengan PDP nantinya? Nah, kalau dari sisi kepentingan masyarakat ya, semakin banyak pilihan itu semakin baik gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya antara dua atau tiga ya tentu tiga lebih baik buat kepentingan masyarakat tentu kan. Nah beda dengan kepentingan partai politik kan, tentu itu adalah kalkulasi apa namanya untuk peluang-peluang menang gitu ya. Nah tentu dalam hal ini ya buat kami, kami kan punya pengalaman gitu ya di 2017 kan, dulu pernah tiga pasangan kan. Nah disitu kan jelas di putaran pertama kan, tadinya kan Pak Anies ranking tiga gitu, ternyata bisa masuk ke putaran kedua kan. Nah setelah putaran kedua ternyata kita menang gitu. Jadi saya kira kalau kita melihat konserasi hari ini ya, peluang untuk tiga pasangan saya kira itu ada gitu. Walaupun menurut saya juga tidak mudah, ada tiga itu tidak mudah juga gitu. Walaupun secara hitungan kursi masuk budaya? Ya tapi kan ada pasalah ini chemistry kan, apakah memang kalau secara angka ini mungkin bisa bergabung jadi satu, tapi kan kalau chemistry-nya nggak ada kan nggak mungkin juga gitu. Oke, ini menarik. Anda mengatakan di 2017, nama Mas Anies awalnya ada di peringkat ketiga, ternyata masuk putaran kedua. Dan kemudian kalau saya mengutip apa yang disebut Waketum Gerindra, Bang Habib Rohman mengatakan ya, Jakarta itu jarang sekali petahannya yang bisa berhasil. Bukankah itu juga mengkhawatirkan ketika misalkan ada tiga poros, ada nama baru di poros baru nanti, di luar Koalisi Indonesia Maju dan juga Rituan Kamil gitu? Maksudnya, hari ini nggak ada petahana. Pak Anies bukan gubernur. Karena sudah dua tahun yang lalu gitu. Iya, dan kemudian juga kan, apa namanya, itu kan menurut saya sih itu juga belum tentu pattern ya, pola ya, artinya kebetulan saja gitu. Ya di 2017 petahana kalah, di 2012 Pak Foke kalah gitu. Tapi kan ini bukan berarti bahwa Fatsunnya akan begitu. Jadi buat kami, ya nggak apa-apa, tiga poros tidak masalah. Tiga poros tidak masalah, tidak mengkhawatirkan bagi Anda yang bersama Mas Anies. Tapi tentu tadi saya katakan, akan lebih baik kalau kami punya koalisi yang lebih besar. Malah ini kami tentu berharap PKB bersama kami. PDIP akan juga diharapkan bersama? Oh iya dong, pasti. Kita akan membangun komunikasi. Kalau PDIP kemudian berkenan dengan pasangan yang kita usung, ya tentu kita akan welcome mereka. Oke, baik. Ini tentu ingin juga saya tanyakan kepada Anda. Ketika Anda memang nanti bersama dengan Mas Anies sebagai pasangan dan sampai di KPU, apa yang kemudian menurut Anda paling penting dibenahi di Jakarta? Karena kalau mengutip apa yang disebutkan oleh PJ Gubernur Jakarta hari ini, Pak Heru Budi mengatakan, ya Jakarta semeraut karena lima tahun dibiarkan gitu kurang lebih. Tapi usah jeda, Pak Iman, karena kami akan jeda senap pemirsa. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan bakal calon wakil Gubernur Jakarta dari Partai Karyalan Sejahtera, Pak Sohibul Iman. Pak Iman langsung saja. Jadi tadi sebelum jeda saya menanyakan itu. Ketika hari ini PJ Gubernur DKI Jakarta mengatakan, ya Jakarta semeraut karena lima tahun. Kita punya statementnya, kita akan tampilkan bersama dalam grafik quote berikut ini. Ini dia. Menurut Heru Budi, PJ Gubernur Jakarta, benar saja sungai lebih bersih, kalau itu pun kotor. Satu tahun saya pimpin mungkin dampak lima tahun lalu yang tidak diurus, ya kan? Masa saya datang terus kotor. Ah, tidak. Ini konteksnya ketika menanggapi statement dari Ketua DPWP KB Jakarta begitu. Yang mengatakan, dua tahun ditinggal panis, ini semeraut, ini jawaban dari Heru Budi. Nah, apa yang kemudian perlu dibenahi dari Jakarta hari ini dan yang dipimpin Pak Heru Budi? Ya, saya kira kalau tadi pernyataan kedua pihak itu ya tentu subjektif lah ya. Oke. Kita harus cari ukuran-ukurannya objektifnya ya. Tapi secara pribadi, saya sebetulnya melihat Jakarta ini yang cukup mengkhawatirkan adalah terkait dengan ketimpangan. Oke. Gini rasio di Jakarta ini di atas gini rasio nasional gitu. Nasional sudah di bawah 0,4. Ini sekarang DKI itu di atas 0,4. Kenapa ini terjadi? Karena terjadi ketimpangan. Yang orang-orang yang super kaya kan memang ada di ibu kota. Betul. Tapi juga kemiskinan kota ada di Jakarta terbesarnya. Nah, inilah yang membuat. Nah, karena itu kita perlu ke depan ini memperkecil ketimpangan dengan cara ya tentu kita harus mengangkat ya. Kemiskinan kota ini lebih baik lagi. Nah, sisi Anda sebagai calon wakil gubernur itu apa? Apa yang bisa membenahi? Apa konkretnya yang bisa kemudian dilakukan mengatasi disparitas yang jauh itu? Ya, sebetulnya kan ke depan ini di Jakarta akan menjadi global city kan. Nah, global city itu sebetulnya menjanjikan ada peluang-peluang di sana gitu. Nah, tetapi tentu peluang ini bukan taken for granted ya. Untuk memanfaatkan peluang global itu, itu memang dibutuhkan adanya pelaku-pelaku bisnis lokal dalam hal ini di DKI ini, UMKM ini, untuk memiliki apa yang disebut dengan partnership readiness. Kesiapan berpartner dengan pebisnis-pebisnis asing. Nah, itu adalah peran pemerintah. Jadi, pemerintah daerah dalam hal ini di Jakarta, itu harus mampu meningkatkan kapasitas. Kualitas UMKM tadi. Sampai pada satu titik, mereka dianggap oleh global player punya partnership readiness. Oke. Saya kira itu harus dilakukan. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah tadi kemiskinan kota akan bisa, apa namanya, lebih diminimalisir dan kesejahteraan mudah-mudahan akan lebih. Dan hari ini belum kemudian terakomodir? Belum menjadi prioritas begitu? Saya melihat begitu, belum. Nah, karena itu momentum di mana Jakarta akan menjadi global city, saya kira ini harus menjadi fokus. Bagaimana meningkatkan partnership readiness, pelaku-pelaku bisnis kita, sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk berpartner dengan global player. Oke. Pak Iman, ini yang juga menjadi concern banyak orang. Ketika pembangunan infrastruktur Jakarta juga cukup masif, paling tidak sepuluh tahun terakhir, MRT, LRT, dan berbagai fasilitas lainnya. Tapi kemudian soal pemancetan, soal banjir juga belum selesai, bahkan dari banyak pemimpin Jakarta sebelumnya juga berjanji menyelesaikan, tapi tidak. Apa yang kemudian menjadi visi Anda dan Mas Anies nantinya, dari Anda dulu, apa yang bisa dilakukan? Saya kira kita perlu melanjutkan apa yang kemarin sudah menjadi kebijakan Pak Anies. Jadi adanya integrasi moda transportasi, ini menurut saya harus semakin diefektifkan. Dan tentu saja itu memerlukan adanya satu peningkatan pembangunan fasilitas-fasilitasnya. Yang kedua, kalau masalah banjir, tentu ini harus ada kerjasama dengan kota-kota di sekitar Jakarta. Apalagi nanti kan di dalam undang-undang DKJ ini, ini kan sudah jelas ada yang disebut dengan aglomerasi Jabodetabek. Saya kira ini dengan undang-undang ini mudah-mudahan akan mempermudah kerjasama dengan kota-kota di sekitar. Dan itu bisa dilakukan Anies Baswedan nanti, menurut Anda? Insya Allah, kami berdua mudah-mudahan akan melakukan itu. Oke. Saya juga, Rofs, fair menanyakan ini. Ketika Anda mengatakan melanjutkan program dari Anies Baswedan, tapi juga apa yang tidak harus dilanjutkan dari yang sudah dilakukan Pak Anies lima tahun lalu? Saya belum kepikir ya, apa yang tidak harus dilanjutkan gitu. Saya kira nanti saya akan pelajari ya. Tapi pada intinya tentu secara prinsip ya hal-hal yang bagus ya tentu kita lanjutkan. Tapi artinya sebagian besar itu akan dilakukan dan itu menjadi modal menurut Anda? Bisa memenangkan kembali Jakarta? Insya Allah. Oke, Pak Iman, ini juga paling tidak nama yang santar disebut hari ini sebagai penantang atau kandidat yang akan melawan Pak Anies adalah nama Ritwan Kamil, Kang Emil begitu. Saya mau tanya, pendapat pribadi Anda, jika Anda maju dengan Anies Baswedan, seberapa optimis dan siapkah Anda untuk bisa memenangkan dan melawan Ritwan Kamil? Kami sangat optimis. Karena apa? Karena basisnya adalah survei hari ini. Saya kira survei hari ini antara Pak Anies dengan Pak Ritwan Kamil itu bedanya masih dua digit. Nah ini kan kalau terus kita sampai dengan hari ini, kami sangat optimis bahwa kami insya Allah akan memenangkan. Oke, banyak yang mengatakan bahwa Jakarta pemilihnya rasional, dipimpin teknokrat dengan sosok Anies Baswedan, tapi Kang Emil juga dianggap bisa menyelesaikan masalah di Jawa Barat. Bukankah itu mengkhawatirkan begitu untuk sama-sama memiliki modal yang mirip untuk bertarung di Pilkade Jakarta? Ya pada dasarnya kita kan berkompetisi. Tentu masing-masing mengandalkan kelebihan-kelebihannya, tidak ada masalah. Jadi kita tentu akan mengukur apa kelebihan mereka, tentu dan mereka juga mengukur kebelian kami. Nah berdasarkan itulah kami kemudian nanti membuat strategi-strategi kan. Nah tentu itu yang akan nanti kami lakukan untuk ketika kita melihat Pak Emil ini banyak kelebihannya. Apa yang kemudian kita bisa tampilkan untuk bisa melampaui kelebihan-kelebihan itu? Pun kemudian disebut akan didukung istana dan pemerintahan hari ini dan mendatang begitu ya? Saya berharap ya pemerintah tentu mendukung dalam pengertian karena didukung oleh partai-partai penguasa, silahkan sebagai partai politik ya. Tapi tentu saja kami berharap ya nanti kompetisinya adalah kompetisi yang fair ya. Artinya tidak melibatkan aparat untuk berpihak kepada salah satu gitu. Oke. Itu yang kami harapkan. Termasuk jika nama Mas Kaisang masuk dalam bursa bersama dengan Kang Emil nantinya ya? Ya saya kira dalam konteks ini kan tidak ada yang berhak untuk mencegah siapa yang boleh masuk kan. Jadi buat kami ya selama itu fair competition, siapapun yang mau masuk dan kemudian nanti bertarung ya, menang kalah adalah biasa. Oke, menang kalah adalah biasa. Oke, kami akan tampilkan terlebih dahulu. Ini yang menarik adalah juga statement dari Ketua KPU Hasimah Syari yang menyebut PKPU soal minimal batas usia Cagup dan Cagup Jakarta minimal 30 tahun. Ini pada Desember mendatang. Kita dengarkan bersama statementnya terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian kami ketika ada KPU Provinsi dan Kota, ketika ada bakal calon didaftarkan ke KPU tanggal 27 sampai 29 Agustus, kita verifikasi KTP-nya untuk bisa ditetapkan sebagai calon pada tanggal 22 September, kira-kira dia sudah terpenuhi 25 atau 30 tahun, itu genapnya adalah di akhir Desember 2024. Kurang lebih gambarnya demikian. Namun sedang kita finalisasi, harmonisasi, supaya norma ini kemudian mantep dalam harmonisasi antara KPU, Bawaslu, kemudian Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan apa itu namanya Kementerian Hukum dan Hal. Nah ini saya juga harus minta tanggapan Anda begitu Pak Iman. Jadi ketika dengan putusan MA kemarin, kemudian diturunkan PKPU hari ini yang mengatakan minimal 30 tahunnya menjadi nanti pada saat Desember, bukan saat pencalonan dan penetapan calon gitu. Bukankah Anda mengatakan fair play tadi? Apakah ini masih sejalan menurut Anda? Saya kira di bab ini ya, nanti mungkin ini akan menjadi materi pembahasan di Komisi 2 ya. Dan tentu anggota Dewan dari PKS tentu akan mengkritisi masalah ini. Jadi saya kira ini biar serahkan saja kepada apa namanya, pemberbicaraan antara penjelanggara pemilu dalam KPU, kemudian dengan Komisi 2 gitu. Saya kira dari mereka lah nanti kita akan mendapatkan sebetulnya pada real pelaksanannya nanti akan seperti apa. Pelaksanaan keputusan MA. Walaupun kemudian batasannya di Desember itu di tanggal berapa misalkan gitu ya. Tapi kemudian ketika saya mengkaitkan tadi dengan nama Mas Kaisang yang masuk, ketika misalkan nanti akan berpasangan dengan Kang Emil, akan melawan Anda dan Mas Anies, saya kembali lagi, optimismenya akan seperti apa? Masih di mana tahap yakinnya bahwa bisa memenangkan Jakarta? Insya Allah, karena mau berjuang kita harus optimis. Insya Allah, tapi tentu kami nanti akan punya hitung-hitungan lah ya. Ketika kemudian yang menjadi lawan kami adalah ini, dan kemudian siapa wakilnya, tentu kami akan punya hitung-hitungannya. Nah, kira-kira kalau hitung-hitungan artinya lebih baik dengan Nasdem saja atau dengan koalisi yang besar Anda katakan, yaitu dengan PKB dan juga PDP untuk bisa bersama-sama? Ya tentu lebih besar lebih baik. Koalisi lebih besar lebih baik. Koalisi lebih besar lebih baik. Jadi head-to-head menurut Anda tidak masalah begitu ya Pak? Iya, asal kita di fair competition tidak ada masalah. Tidak masalah. Oke, baik. Pak Iman, ini yang juga perlu saya tanyakan. Ketika Anda, nanti misalkan nama Anda memang bersama dengan Mas Anies, ada yang mengatakan, Anies, Iman ini berasalkan dari basis pemilih yang sama. Ada kemudian kekurangan pada daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara kalau saya tidak salah mencuplik datanya begitu. Bagaimana kemudian optimisme tadi bisa menambal daerah-daerah itu kalau Anda dari calonnya? Jadi begini, kalau kita berbicara masalah bagaimana untuk menang gitu ya, dan kemudian tadi Anda katakan Sohibul Iman maupun Anies ada dari ceruk yang sama. Kalau kita lihat demografi Jakarta kan Muslim itu kan 83,5 persen gitu ya. Kalau dikatakan bahwa kami ini hanya mampu mengambil ceruk yang Muslim, itu aja sudah luar biasa, kalau bisa kita rebutkan. Ya tentu, apalagi kalau kami kemudian akhirnya bisa juga mengeluaskan ceruk kepada di luar Muslim gitu. Misalkan artinya PDP? Dan sejauh ini menurut saya juga Pak Anies, kalau dilihat dari komposisi pemilih Pak Anies ketika menang 2017, 57 persen, itu komposisi non-Muslimnya juga lumayan insya Allah. Jadi artinya walaupun kedua calonnya berasal dari ceruk yang sama itu tidak masalah begitu Pak Iman? Menurut saya begitu ya, tidak ada masalah. Dan tentu sekarang ini sebetulnya batas-batas apa namanya tadi, masalah ideologis ya, agama gitu. Menurut saya itu sudah sangat menipis ya. Ketika sosoknya ini memang memiliki program yang bagus, dan memiliki satu sikap inklusif dan sebagainya, saya kira kami sangat optimis. Pak Anies maupun saya, ya kita memiliki sikap untuk bisa inklusif dengan kelompok manapun. Karena kami juga sadar, nanti kami memimpin kan bukan memimpin orang Islam. Kami akan memimpin seluruh rakyat Indonesia. Karena itu tentu kami akan senantiasa terbuka dengan mereka, dan karena itu kami juga melakukan persuasi terhadap mereka. Tapi kalau kemudian Anda katakan tadi ya, logika terakhir tadi, head to head, koalisi yang besar, Indonesia maju dengan perubahan plus PDP begitu, bukankah itu mengkhawatirkan akan terjadi di 2017 yaitu polarisasi, ada kemudian politik identitas di sana, apa yang kemudian bisa dilakukan untuk menghilangkan itu? Saya kira perjalanan kita bernegara ini kan terus ya, dan itu kan tentu menimbulkan pengalaman-pengalaman, dan kita mengalami pendewasaan. Saya kira tidak perlu dikhawatirkan tentang hal itu. Ya buktinya kan di Pilpres juga kan, Alhamdulillah baik-baik saja kan tidak ada. Kenapa ketika di DKI sebegitu mengkhawatirkan? Sama saja menurut saya. Jadi walaupun instrumennya sama, tapi kondisinya sudah berbeda menurut Anda hari ini? Iya insya Allah. Kita akan semakin, waktu ke waktu semakin dewasa. Jadi tidak menggunakan satu kacamata yang dulu untuk bertindak di hari ini. Oke, ini yang menarik, baik. Kalau begitu kami akan tentu menunggu bagaimana diandamika termasuk pertemuan dengan Partai Nasdem, dengan PKB, maupun PDP. Pak Sohibul Iman, terima kasih. Pak Sohibul Iman, bakal calon wakil Gubernur Jakarta yang juga wakil Ketua Dewan Syur PKS telah berhubungan bersama kami. Selamat malam, selamat selamat. Terima kasih. Dan informasi lainnya akan kami hadirkan usai jadat tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.